bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kanatep apia channel dimanapun berada segmen info pemekaran wilayah kali ini akan membahas tentang kabupaten tasik malaya selatan calon daerah otonomi baru di pesisir selatan provinsi jawa barat nah ini seperti anda lihat tampak peta provinsi jawa barat dimana letak kabupaten tasik malaya berada di bagian tenggara provinsi jawa barat bagian selatan dan tenggara dimana kabupaten tasik malaya memiliki jumlah penduduk 1.865.203 jiwa ini berdasarkan data dari badan pusat statistik kabupaten tasik malaya pada tahun 2020 kemudian luas wilayahnya mencapai 2.708,82 km persegi dan jumlah desa atau kelurahan mencapai 351 ini letak kabupaten tasik malaya pada peta yang bersumber dari google berada di tenggara kota bandung dan berikutnya jumlah penduduk kabupaten tasik malaya ternyata 3,86 persen dari jumlah penduduk provinsi jawa barat sedangkan luas wilayahnya mencapai 7,66 persen dari luas wilayah provinsi jawa barat hari jadi kabupaten tasik malaya yaitu 26 Juli tahun 1632 hal ini berdasarkan terbentuknya kabupaten sukapura dalam piagam sultan agung mataram kemudian ibu kota kabupaten tasik malaya adalah di kecamatan singaparna adapun besaran dana alokasi umum tahun 2021 untuk kabupaten tasik malaya mencapai 1.421.519.801.000 rupiah kemudian pemekaran wilayah pertama di kabupaten tasik malaya yaitu dengan terbentuknya kota tasik malaya pada tanggal 17 Oktober tahun 2001 ini kembali peta jawa barat dimana lokasi kabupaten tasik malaya berada di sebelah timur kabupaten garut dan di sebelah barat kabupaten pengandaran dan ciamis kemudian di sebelah selatan dari kabupaten majalengka sedangkan di bagian selatan kabupaten tasik malaya kawasan pesisir berbatasan dengan samudera Indonesia atau samudera India India ini jawa barat meriputi banyak kabupaten dan sembilan kota antara lain wilayah yang cukup besar selain tasik malaya adalah garut cianjur sukabumi dan kabupaten bogor daerah otomi baru tasik malaya selatan telah penuhi syarat dan diprediksi resmi terbentuk tahun 2025 ini berprediksi bersumber dari inewsjabar.id pada tanggal 1 oktober 2021 dijelaskan bahwa pemenuhan persyaratan pengusulan daerah otomi baru atau DOB kabupaten tasik malaya selatan sudah lengkap dan disetujui oleh Pemkab dan DPRD kabupaten tasik malaya dalam hal ini wakil bupati tasik malaya cecep nurul yakin memprediksi daerah otomi baru tasik malaya selatan resmi terbentuk sekitar tahun 2025 adapun pengusulan daerah otomi baru tasik malaya selatan sudah sejak tahun 2011 yang lalu dan diharapkan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang yang baru yang telah disetujui oleh legislatif dan eksekutif Kabupaten tasik malaya pada hari kamis 30 September tahun 2021 selanjutnya pengusulan tersebut akan diajukan kembali ke pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk menunggu persetujuan kemudian berita yang bersumber dari Detik News Jumat 11 Februari tahun 2022 terdapat tiga calon kabupaten baru di Jawa Barat yaitu tasik malaya selatan garut utara dan canju selatan dijelaskan bahwa DPRD Jabar telah menerima usulan dan membentuk panitia khusus atau pansus berkaitan dengan tiga calon daerah persiapan utomi baru atau CDPOB ketiga CDPOB tersebut yaitu Kabupaten tasik malaya selatan janjur selatan dan garut utara sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku diterimanya usulan mengenai tiga CDPOB tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencapai target pemekaran kita harus memekarkan dari 27 menjadi 40 daerah kata Emil Sapaan Ridwan usai rapat paripurna gedung DPRD Jawa Barat pada hari Jumat 11 Februari tahun 2022 selanjutnya berita yang bersumber dari tribun jabar.id edisi minggu 20 Februari tahun 2022 disebutkan bahwa Kabupaten tasik malaya selatan siap dimekarkan dan inilah daftar kecamatannya cakupan wilayah daerah persiapan Kabupaten tasik malaya selatan meliputi 10 kecamatan yaitu Cipat Tudah Karang Nunggal Cikalong Pancatengah Cika Thomas Cibalong Warung Ponteng Bantar Kalong Bojong Asi dan Cula Mega yang meliputi 95 desa kemudian disetujui cakupan daerah persiapan yang diberi nama Kabupaten tasik malaya selatan dengan lokasi ibu kota daerah persiapan tersebut di kecamatan Karang Nunggal Dasar pembentukan daerah persiapan Kabupaten tasik malaya selatan yaitu adanya usulan dari Gubernur Jawa Barat kepada pemerintah pusat DPR RI atau DPDRI setelah memenuhi persyaratan dasar kelayahan dan persyaratan administratif Ada pun jangka waktu daerah persiapan Kabupaten tasik malaya selatan selama 3 tahun karena dibentuk berdasarkan usulan daerah Persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrasi usulan pembentukan daerah persiapan nanti akan dinilai oleh pemerintah pusat parameter persyaratan administrasi meliputi yang paling pertama keputusan musawarah desa kemudian persetujuan bersama DPRD Kabupaten tasik malaya dengan Bupati tasik malaya dan persetujuan bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat Persyaratan lengkap yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu pasal 32 sampai 43 harus dipenuhi Inilah peta ilustrasi calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten tasik malaya yang warna hijau adalah Kabupaten tasik malaya induk akan menyisakan wilayah seluas 1.579,05 km persegi dengan jumlah penduduk 1.380.273 jiwa data tahun 2020 kemudian tersisa 29 kecamatan dan 256 desa atau pelurahan ini yang warna kuning adalah peta Kabupaten tasik malaya selatan jika sudah berhasil disetujui oleh pemerintah pusat ilustrasi seperti ini dengan jumlah penduduk sekitar 484.930 jiwa ini dengan asumsi atau data tahun 2020 dengan luas wilayah 1.129,77 km persegi meliputi 10 kecamatan 95 desa atau pelurahan walaupun Kabupaten tasik malaya selatan akan memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten tasik malaya sebagai darah induk sebelah timur dengan Kabupaten pengandaran sebelah selatan dengan Samudera Hindia atau Samudera Indonesia dan sebelah barat dengan Kabupaten Garut sebagai catatan Kabupaten tasik malaya induk akan memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Garut dari Kabupaten Banyalengka dan juga Garut sebelah barat dengan Kabupaten Garut sebelah timur dengan Kabupaten Ciamis Kota Tasik Malaya dan Kabupaten Panganara serta sebelah selatan dengan Kabupaten Tasik Malaya Selatan inilah peta ilustrasi Kabupaten Tasik Malaya Selatan tadi sudah dijelaskan akan berpenduduk sekitar 484.930 jiwa ini menggunakan data tahun 2020 sebagai asumsi kemudian luas wilayahnya 1189,77 km persegi meliputi 10 kecamatan dan 95 desa kecamatannya akan bergabung di awal sudah dijelaskan inilah letak pada peta paling utara Parung Ponteng kemudian Bojong Asih Cibalong Cika Thomas Lanca Tengah Karang Nunggal Cikalong Cipatudah Cula Mega dan Bantar Kalong ada tiga kecamatan tiga kecamatan yang berada di kawasan dan pesisir yaitu Cipatudah dengan garis pantai terpanjang kemudian Karang Nunggal dan Cikalong yang juga memiliki garis pantai yang cukup panjang nah sebagai catatan di taksik mulai selatan ada namanya kecamatan Cibalong ini persis dengan yang ada di Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Cipatudah di sebelah barat Cipatudah disini juga ada kecamatan Cibalong tetapi masuk wilayah Kabupaten Garut luas wilayah dan luas penduduk calon persiapan daerah tanah yang baru Kabupaten Tasikmela Selatan ada sepuluh kecamatan sudah dijelaskan tadi dengan variasi luas wilayah antara 38,58 km persegi ini Bojong Asih sampai yang paling luas yaitu Cipatudah mencapai 246,67 km persegi ini jauh lebih luas dibanding dengan kota Bandung kemudian kecamatan lainnya yang wilayahnya di atas 100 km persegi ada Karangunggal kemudian Cikalong Toncat Tengah dan Cika Thomas sehingga luas keseluruhan dari Kabupaten Tasikmela Selatan akan mencapai 1129,77 km persegi atau sekitar 41,71% dari luas Kabupaten Tasikmela yang sebagai daerah Induk ini akan terdiri dari 10 kecamatan Kabupaten Tasikmela Induk akan mengisahkan 29 kecamatan dengan luas wilayah 1.579,05 km persegi atau sekitar 58,29% dari luas Kabupaten Tasikmela secara keseluruhan yaitu 2.708,82 km persegi yang sebelumnya meliputi 39 kecamatan jumlah desa atau kelurahan yang akan bergabung dengan Kabupaten Tasikmela Selatan sebanyak 95 dari 351 yang ada di Kabupaten Tasikmela paling banyak yaitu di Kecamatan Cipatruja 15 desa Karangunggal 14 desa kemudian Cikalong 13 desa Pancatengah 11 desa paling sedikit di Cula Mega ada 5 desa kemudian penduduk Kabupaten Tasikmela Selatan dengan menggunakan data tahun 2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmela tahun 2021 disaranya yaitu paling banyak penduduknya yaitu Kecamatan Karangunggal dengan 88.500 dapangpungan jiwa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Bodong Asih yaitu 21.644 jiwa beberapa Kecamatan selain Karangunggal yang jumlah penduduknya di atas 50.000 yaitu Cika Thomas Cikalong dan Cipatuda ada pun kepadatan penduduknya yang paling padat ternyata adalah Kecamatan Parung Ponteng mencapai 778 jiwa per kilometer persegi sedangkan yang relatif langkah penduduknya adalah Kecamatan Pancatengah yaitu 245 jiwa per kilometer persegi Kecamatan tersebut akan betuk kepadatan penduduk tingkat Kabupaten Tasik Malaya Selatan yang mencapai 429 jiwa per kilometer persegi yaitu dari jumlah penduduk sebanyak 484 1.930 jiwa atau 26% dari penduduk Kabupaten Tasik Malaya di bagi luas wilayah 1.129 koma 77 kilometer persegi Kabupaten Tasik Malaya Induk akan menyisakan jumlah penduduk 1.380.273 jiwa atau 74% dengan tingkat kepadatan penduduk 849 jiwa per kilometer persegi berada di atas Kabupaten Tasik Malaya sebelum pemekaran yaitu 689 jiwa per kilometer persegi dan ini pembagian jumlah desanya yaitu 351 desa di Kabupaten Tasik Malaya dikurangi 95 desa untuk Kabupaten Tasik Malaya Selatan inilah calon ibu kota Kabupaten Tasik Malaya Selatan yaitu di Kecamatan Karang Nunggal ini Kecamatan Karang Nunggal di bagian Selatan memiliki kawasan pesisir dan terletak di sebelah Selatan kota Tasik Malaya kemudian inilah peta yang bersungguh dari Google Pusat Keramaian Kecamatan Karang Nunggal sini ada kantor Kecamatan ada Jalan Raya Karang Nunggal kemudian sini ada juga kantor Polsek Karang Nunggal jadi nanti lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasik Malaya Selatan di sekitar wilayah ini ada pun Kecamatan Karang Nunggal memiliki jumlah penduduk 88.586 jiwa pada tahun 2020 terbanyak di Tasik Malaya Selatan luas wilayahnya 136,33 km persegi dan ternyata lebih luas dari kota Banjar yaitu 132 km persegi dan meliputi 14 desa demikian tentang rencana pemekaran Kabupaten Tasik Malaya Selatan semoga bisa memberikan sejahteraan bagi masyarakat setempat terima kasih atas perhatian Anda dimanapun berada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 wabarakatuh